Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dan juga posisi Liga Champions Yang pertama itu ada persaingan untuk gelar juara Yang pertama itu ada pertandingan Manchester City melawan Arsenal Nah, Manchester City ini kan tipe-tipe tim yang tidak merubah permainan Namun kemarin pada saat league pertama melawan Munson Aku terkejut karena mungkin aku sudah lama tidak nonton City Aku terkejut dengan taktik yang digunakan oleh Pep Gordola Di atas kertas dia menggunakan 3 back Berarti 3-2-4-1 Kurang lebih 3-2-4-1 Ya, 3-2-5-6-7-8-9-10 Ya, 3-2-4-1 Yang mana dia menggunakan back Dia menggunakan poros permainan itu dari tengah Kemudian mengalirkan bola ke sayap Untuk melakukan kombinasi 1-2 di kota penalti Nah, City biasanya yang kita kenal adalah City yang bermain murni dari sayap Kemudian ke tengah untuk melakukan kombinasi Cuman kemarin pada saat melawan Munson di... Di... League pertama Liga Champions Aku cukup terkejut gitu loh Artinya ketika 3 back di belakang itu ada Ake Dias dan juga Akanji Akanji di sebelah kanan Ruben Dias di tengah Ake di sebelah kiri Begitu nah Namun di depannya itu yang cukup menarik adalah Ada nama Rodri dan juga John Stones gitu Nah, ketika mereka build up gitu dari belakang Mencetar City itu tidak terpaku kepada backnya Back... Apa? 3 back di depan gitu loh Artinya ketika bola itu dialirkan ke belakang Ada satu pemain bergantian Antara itu John Stones dan juga Rodri Itu bergantian meminta bola ke belakang sebagai back Jadi 4 back jadi di belakang Di kiri jadi ada Ake Di back tengahnya sebelah kiri Kadang Rodri ataupun John Stones Di back tengah sebelah kanan itu Ada Ruben Dias Dan di kanan itu ada Akanji Atau bergantian seperti itu Nah, ketika menyerang Ketika menyerang City juga memasang 3 back Yang artinya mereka porosnya dari tengah Sayap itu murni dijaga oleh Grealish Dan juga kalau kemarin di ini Di... Di apa sih namanya Di... Semifinal Liga Champions kemarin Yang di sebelah kanan itu ada si Bernardo Silva Ya, Bernardo Silva Ada Bernardo Silva di sebelah kanan Nah, ketika bertahan Misalnya mereka bertahan di daerah sendiri Mereka menggunakan formasi 4-4-2 Yang mana di depan sebagai pressure Pressure terdepan itu ada Erling Haaland dan juga Kevin De Bruyne Ketika bola di tengah Namun ketika dia sayap Mereka berubah menjadi 4-3-3 Yang artinya Pressure terdepan itu ada Haaland De Bruyne Dan juga Bernardo Silva Di tengah itu ada Rodri John Stones Dan satu lagi siapa ya Aduh siapa sih satu lagi Satu lagi Whatever lah siapa Pokoknya dia 4-3-3 Jadinya ke... Grealish satu lagi Grealish satu lagi di tengah Nah Ketika mereka Bola digesarkan ke sayap Mereka berubah jadi 4-3-3 Namun ketika bola mereka lagi dapat Mereka kembali lagi menggunakan 3-2-4-1 Ketika menyerang Artinya ketika menyerang Bahkan 3-4 terkesan 3-4-3-2 2-3 gitu loh Artinya Dua di belakang John Stones Dan juga Rodri Dua di depan Sebagai AM itu adalah Bernardo Silva Dan juga Kevin De Bruyne Di depan itu ada Grealish Dan juga Si Ini siapa Haaland Kayak gitu Nah Saya berarti Siapa ya berarti Whatever nih Siapa aku lupa Kemarin Pokoknya kemarin Itu adalah taktik yang menurutku Enggak baru sih Menurutku yang cukup Eksekusinya itu cukup Cukup bagus Karena Pep Gordiola sadar Dia ingin menguasai bola Dan ketika counter attack Harus ada cukup Cukup banyak pemain Yang ada di belakang Untuk menghindari Counter attack Counter attack dari pemain lawan Karena Manchester City itu sering Kepak bola melalui Counter attack cepat Dari tim-tim Yang memiliki Pemain-pemain cepat Di depan Gitu Nah Permainan Manchester City kemarin Pada saat Lawan Bermunson di Leg pertama Menurutku itu cukup Hal yang fresh Hal yang fresh Di dunia Di taktik Cebak bola gitu Memuktikan kejeniusan Seorang Pep Gordiola Begitu Nah Kalau kita ke Arsenal kemarin Ketika terakhir Terakhir ya Laganya yang cukup menarik Itu adalah ketika Merawan Liverpool Mereka sudah Unggul 2-0 Dan kembali mereka Imbang Dua sama Kembali Buktikan Memang Ia Martinella Cetak Cetak Mungkin Somehow Dia cetak Gol Which is good Which is Bagus Gak masalah Selagi dia bisa Cetak gol Kekurangannya Tertutupi Kita bicara Secara teknik Dasar Begitu Nah Selanjutnya Manchester City Arsenal ini Juga Tidak kalah Tidak kalah Bagus Dalam segi Taktik Karena juga Arteta Belajar dari Guardiola Cuman ya Taktik yang digunakan Arteta itu Tidak Fresh Se-freshnya Guardiola Artinya ketika Bermain mereka 4-3-3 Sincenco Saliba Ataupun Gabriel Saliba sehat Dan juga di kanan Ada Ben White Namun ketika Menyerang Ketika menyerang Si Sincenco Itu pindah ke tengah Sebagai pemain Penghubung Dari belakang ke depan Ya memang Posisi Aslinya Sincenco Itu memang kan adalah Posisinya Box to box Gitu loh Namun ketika Di situ Dipindahkan oleh Guardiola ke kiri Karena tidak mungkin Dia bersaing Dengan Kevin De Bruyne Dan juga Gundogan Yang mana Dia juga bisa Bermain di kiri Namun ketika Proses permainan Proses bermain Malah Saka Yang menggantikan Dia di sebelah kiri Di sebelah kiri Sebagai Back sayap kiri Si Sincenco Yang masuk ke tengah Sebagai Tambahan Sebagai Box to box Sempengalir Dari belakang Ke depan Dan menurutku itu Cukup Perang strategi Yang cukup bagus Nanti ketika Arsenal dan City bermain Nah Kalau ditanya Aku ngunggulin siapa Aku mungkin Kalau ini imbang Hasilnya cukup 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 adil Cukup adil Kalau pertandingan ini Akan berakhir Dengan hasil imbang Karena Dua Tim yang sedang Yang sedang Dalam top performanya Satu tim yang ingin Meraih gelar juara Setelah 18 Atau 20 tahun Satu lagi tim Ingin mempertangglar Untuk yang ketiga kalinya Menurutku ini adalah Sebuah laga yang cukup menarik Untuk kita saksikan Begitu Nah Laga selanjutnya itu Ada MU melawan Tottenham Nah Tottenham ini Eh Tottenham MU ini Gitu loh Kalau aku bilang Masih cukup bergantung Kepada Tiga pemain Yang pertama itu Dekas Semiro Dan juga Dan juga Bruno di tengah Dan juga di depan itu Terlalu bergantung Cetak gol kepada Seorang Marcus Rashford Artinya ketika Rashford Nggak bisa cetak gol Seolah-olah Pemain lain itu Tidak tahu caranya Cetak gol Begitu Nah kalau Kasemiro Ya jelas Sebagai penghubung Dari belakang ke depan Nah Bruno Fernandes Ini udah berulang Kali aku bilang Ini pemain Kalau disuruh Si Tenak jadi Keeper Juga dia mau Dia akan lakuin Jadi keeper Gitu loh Karena Semua Prosisi Dia sudah coba Mulai dari DM Box to box Attacking Willfield Sayap kiri Sayap kanan Penyerang Stacking striker Dan lain sebagainya Begitu Cuman secara permainan Kalau misalkan MU lagi Bagus-bagus Nah itu bagus Ketika kemarin Terakhir sih Terakhir aku lihat Lawan Everton Mainnya cukup-cukup bagus Bahkan bagus Maguire aja Pemainnya Nggak pernah bagus Kemarin bermainnya Bagus lawan Everton Nggak gitu Nah Tottenham ini Aku Sudah kubilang Aku malas Nonton tim-tim Kayak Tottenham ini Karena permainannya itu Sangat Membosankan Sangat Memainkan Reaction Football Bahkan terkesan Menghalalkan Segala cara Untuk menang Gitu loh Tapi Somehow mereka Bisa 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 Killing the game Gitu loh Dengan Dengan Duet Maut Son dan juga Ken Tapi kan Nggak bisa Ngarapin Dua pemain itu Aja Untuk Untuk Memenangkan Pertandingan Harus butuh Kolektivitas Di dalam Bermain Agar bisa Mendikti Permainan Lawan Begitu Oke Itu dulu Terkait dengan Laga yang Cukup seru Akan dimainkan Nanti Atau besok Malam Saksikan Saksikan terus Konten Konten Dari Channel ini Dan Silahkan Di subscribe Oke Dan Ciao Saksikan terus Saksikan terus Saksikan terus Terima kasih.